Ternyata di Simpang Exit Tol Plombon 1 pun ada patok-patok baru. Mungkinkah lampu marah di Simpang ini akan diganti baru juga? Ternyata di Simpang Exit Tol Plombon 1 pun ada patok-patok baru. Guys, ini dari arah Bandung Exit Tol Plombon 1. Dari-ari ini sudah terpasang patok-patok tapi belum dicor ya. Ini sama kayak di Exit Tol Plombon 2. Yang sebelah kiri ini untuk tiang siku, yang sebelah kanan untuk tiang lurus ya. Cuman sampai detik ini belum dicor nih, sudah hampir 2 minggu lebih. Semenjak waktu itu saya sempat ke Cirpun juga. Saya pikir sudah dipasang, ternyata belum. Nah, yang sebelah kiri, yang di Exit Tol Plombon 2. Itu kan yang dari arah sana, nggak ada. Tapi kalau dari arah sini semua komplit ya. Dari sisi dari arah Bandung maupun dari arah Cirpun Kota, semua ada lengkap untuk titik-titiknya. Oke guys, kita berpindah dulu ya. Untuk kapal ini ada 2 ya guys. Oke, sini dari arah Exit Tol Plombon 1 ya. Dari arah sini, tiang-tiang yang lama masih belum pada dicabut. Cuman untuk patok dan angkur sudah ada, tapi belum dicor ya. Yang sebelah kiri, seperti biasa untuk tiang siku. Yang di separator atau di median jalan ini untuk tiang lurus. Oke guys, kita mendekat dulu ya guys ke titik angkurnya. Terima kasih telah menonton! Guys, ini dari arah Cirpun Kota, Simpang Exit Tol Plombon 1. Dari arah ini untuk tiang lengkung ini masih ada ya, masih belum dicabut. Untuk patok-patok yang baru sudah terpasang, namun belum dicor dan angkur-angkurnya pun belum dicor. Nah, ini kondisi sebelum dipasang traffic light yang baru kayak gini ya guys. Jadi penasaran kira-kira siapa ya vendor-nya? Menurut kalian ini siapa ya vendor-nya guys? Kita prediksi siapa? Silahkan untuk menurut kalian ini vendor-nya siapa? Tulis aja di kolom komentar ya guys. Sekian dulu dari Simpang Exit Tol Plombon 1. Seperti ini untuk titik kontrolernya ya, ada di sini. Ini kabelnya baru ada berapa tuh, jadi kayaknya belum semua dipasang ya. Eh, udah ada tiga sih. Kayaknya udah semua dipasang. Ini kabel powernya masih ada nih guys. Jadi yang lama itu, titik kontrolernya yang lama, dijadiin titik kontrolernya baru ya. Jadi nggak pindah lokasi dia. Nggak pindah tempat. Mungkinkah lampu marah di Simpang ini akan diganti baru juga? Kita tunggu saja update info selanjutnya.